selamat pagi, shalom bapak ibu senang berjumpa dengan kita pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan telah memelihara kita dalam semalam lamanya sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan penuh selamat sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini marilah kita bersekutu bersama dengan Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan lewat Renungan Harian Toraya Rabu 16 Befwari 2022 namun sebelumnya mari saya ajak kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa kita berdoa Bapak yang baik terima kasih untuk pagi yang indah ini yang Tuhan kembali karuniakan bagi kami di hari baru yang hari Tuhan kembali berikan bagi kami bersama sebelum Tuhan kami melakukan aktivitas hidup kami pada pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk membaca dan merenungkan firmanmu pada pagi hari ini mari Tuhan berkatilah kami biarlah firmanmu yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama bagi hari ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, bahkan kiranya dengan tuntunan roh kudusmu kami boleh mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami berfirmanlah kepada kami Tuhan karena sesungguhnya hati kami telinga kami telah siap untuk mendengarkan firmanmu dalam nama Yesus kami datang kepadamu Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Yiremia pasal 22 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-19 bunyi firman Tuhan demikian Nubuat melawan Raja Salum janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita karena dia lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi sebab ia tidak akan kembali lagi ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia Raja Yehuda yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan yang telah meninggalkan tempat ini ia tidak lagi akan kembali ke sini tetapi ia akan mati di tempat pembuangan dan tidak lagi akan melihat negeri ini celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungannya berdasarkan kelaliman yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upanya kepadanya yang berkata aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang luas dan menetas dinding istana membuat jendela memapani istana itu dengan kayu aras dan mencetnya merah sangkamu raja ke engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras tidak ke ayamu makan minum juga dan beroleh kenikmatan tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran serta mengadili perkara yang sengsara dan orang miskin dengan adil bukankah itu namanya mengenal aku demikianlah firman Tuhan tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung kepada penumpahan darah orang yang tidak bersalah kepada pemerasan dan kepada penganiayaan sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yogyakim bin Yosya Raja Yehuda orang tidak akan meratapi dia aduhai abangku, aduhai kakakku orang tidak akan menangisi dia aduhai Tuhan, aduhai seri paduka ia akan dikubur secara penguburan keledai diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem amin firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekas dalam Tuhan dari pembacaan kita diberikan satu tema Raja yang membahagiakan rakyatnya Datu Napoparan Dobudana Raja menjadi sosok pemimpin yang dihormati dan dihargai oleh rakyatnya namun bukan hanya dihargai tetapi Raja juga menjadi tumpuan harapan bagi rakyat untuk menciptakan kondisi damai dan bahagia bagi semua orang tak jarang rakyat memuji Raja yang berlaku adil dan jujur namun tak jarang pula rakyat menghucat dan tidak senang kepada Raja yang mementingkan dirinya sendiri dan melupakan rakyatnya demikian dalam pembacaan kita saat ini kita melihat bagaimana perbandingan Raja yang disukai oleh Tuhan dan rakyat dengan Raja yang tidak disukai oleh Tuhan dan rakyatnya Raja Yosya menjadi gambaran Raja yang peduli kepada rakyatnya dan juga saleh dan taat kepada Tuhan itu sebabnya Tuhan mengasihi Yosya dan rakyatnya merasa senang dengan kepemimpinannya mereka dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita karena Raja Yosya namun berbeda dengan pemerintahan Raja Salung dan Raja Yoyakim mereka hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan rakyat mereka membangun istana dengan ketidakadilan dan menyiksa rakyatnya dengan kerja paksa itu nyata dalam pembacaan kita ayatnya ke-13 mereka benar-benar melakukan kekejian di mata Tuhan mereka lupa bahwa jabatan yang mereka terima adalah alat untuk memuliakan Tuhan dengan menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya pada akhirnya bahwa Tuhan menghukum mereka dengan menubuatkan kematian kepada kedua Raja tersebut Saudara kekasih Tuhan setiap jabatan dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita baik itu di gereja, baik itu di kantor, di sekolah, di dalam masyarakat dan di tempat lain hendaklah Bapak Ibu Saudara Saudaraku dipakai untuk memuliakan Tuhan sehingga semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi namanya hal itu dapat dilakukan dengan bekerja dengan jujur bekerja dengan jujur untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua orang amin firman Tuhan Bapak Ibu mari kita satu dalam doa kita berdoa Bapak yang baik terima kasih karena Tuhan sudah boleh menyertai kami dalam persekutuan kami pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan sudah boleh memberikan waktu yang indah walaupun singkat di dalam kami bersama-sama membaca bahkan merenungkan firmanmu pada pagi yang indah ini biarlah kiranya firmanmu yang sudah boleh kami baca kami boleh renungkan bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan benar-benar boleh kami renungkan dalam kehidupan kami dan dengan tuntunan kuasa roh kudusmu biarlah boleh memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa bagi seluruh sidang cumaat kekasih Tuhan dimanapun mereka hadir dan berada dalam berbagai kehidupan biarlah kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati baik dalam pekerjaan dalam usaha bahkan dalam pendidikan semua anak-anak kekasih kiranya kami boleh senantiasa dimampukan oleh Tuhan dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab dengan baik sehingga semuanya Tuhan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi namamu kami berdoa Tuhan buat cumaat kekasih Tuhan yang dalam kelemahan tubuh baik yang sedang dirawat di rumah dirawat di rumah sakit Tuhan berkati mereka engkau pulihkan Tuhan biarlah mereka semua kembali mengalami pemulihan yang total yang tentunya kami hanya dapatkan daripada Tuhan demikian pun Tuhan kami berdoa buat pemerintah bangsa kami biarlah kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka menjadi pemimpin yang baik bagi bangsa ini sehingga dari dalamnya Tuhan bahwa kami senantiasa bebas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Tuhan berkatilah kami semua dalam menjalani hari ini kiranya hari ini Bapak boleh kami jalan dengan baik oleh karena kasih dan pertolonganmu dalam kehidupan kami terpujilah engkau Bapak yang baik ini doa kami dalam nama Yesus kami datang berdoa kepada Bapak di surga Haleluya Amin selamat menikmati